Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Terdapat beberapa negara mengalami ketidakseimbangan gender dimana jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pria Dikarenakan jumlah perempuan dan pria yang tidak seimbang akibatnya di negara tersebut banyak perempuan cantik belum memiliki pasangan Berikut beberapa negara yang mengalami krisis pria Armenia Negara yang merupakan pecahan dari Uni Soviet ini memiliki kekurangan populasi pria Menurut data penduduk tahun 2020 Armenia memiliki populasi penduduk sebesar 2,9 juta jiwa Dari jumlah itu hanya sekitar 350 ribu populasi yang bergender pria Hal ini disebabkan banyaknya laki-laki muda yang turut andil dalam mengikuti perang dunia 2 yang membuat populasi pria negara ini menurun drastis Latvia Negara yang juga pecahan Uni Soviet ini dikenal sebagai sarangnya wanita cantik di Eropa Rasio penduduk perempuannya menyentuh angka 54,1% atau hanya sekitar 80 laki-laki berseratus perempuan Penyebab kematian tersebut kebanyakan dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat Seperti mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, merokok, dan stres yang berlebihan Rusia Dengan luas wilayah mencapai 17.125.200 km persegi, Rusia menjadi negara terluas di dunia Jumlah penduduk Rusia pada tahun 2020 adalah 145.934.462 Namun rasio antara penduduk pria dan wanita di negara ini mengalami ketidakseimbangan Hanya ada sekitar 86 pria untuk 100 wanita di negara ini Secara tidak langsung Rusia memiliki selisih 11 juta populasi antara wanita dan pria Portugal Ketidakseimbangan populasi di negara ini sangatlah besar Sebanyak 70% penduduk Portugal adalah wanita Ditambah dengan fakta bahwa kaum wanitanya enggan memiliki banyak anak Membuat populasi negara ini semakin sulit berkembang Hasil sensus penduduk Portugal yang dirilis oleh Institut Statistik Nasional Portugal Menunjukkan negara ini mengalami penurunan populasi sebanyak 214.286 penduduk Atau sekitar 2% dibanding populasi tahun sebelumnya Estonia Negara yang terletak di kawasan Baltik, Eropa Utara ini merupakan negara kecil Dengan total penduduk sekitar 1,3 juta jiwa Di negara ini perbandingan penduduk wanita dan pria terlihat sangat signifikan Dengan jumlah penduduk wanita sebanyak 1,1 juta jiwa Sedangkan penduduk pria yang hanya sekitar 200 ribu jiwa Lituania Dengan jumlah keseluruhan 2,8 juta jiwa yang menghuni wilayah negara ini Perbandingan antara pria dan wanita sangatlah besar Negara Lituania hanyalah memiliki sekitar 400 ribu penduduk pria Selebihnya merupakan penduduk wanita Belarusia Belarusia adalah negara yang juga salah satu pecahan dari Uni Soviet Yang memiliki jumlah pria yang lebih sedikit dibandingkan wanita Belarusia memiliki penduduk kurang lebih 9,4 juta jiwa Dari jumlah tersebut penduduk pria hanya 1,2 juta jiwa saja Selebihnya adalah penduduk wanita dimana rasio antara pria dan wanita adalah 1 pria berbanding 9 wanita Selain itu Belarusia merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai wilayah paling tidak aman di Eropa Karena tingkat kriminalitasnya yang sangat tinggi Ukraina Negara ini juga termasuk yang mengalami krisis pria Wanita di negara Eropa Timur ini banyak yang belum atau bisa dikatakan tidak memiliki pasangan karena kekurangan pria Dimana rasio perempuan di Ukraina sebesar 53,70% yang menunjukkan jika jumlah perempuan disana jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pria Menurut data harapan hidup laki-laki di Ukraina jauh lebih pendek dibandingkan dengan perempuan Rata-rata pria Ukraina hanya hidup sampai usia 62 tahun sedangkan perempuan bisa mencapai usia 74 tahun Ditambah lagi tingkat imigrasi yang tinggi di negara tersebut yang menyebabkan kekurangan pria Itulah beberapa negara dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria Buat kalian yang masih pada jumlah barangkali ada yang berminat nih ke salah satu negara ini Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Konexu 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 selamat menikmati